Sampai jumpa di video selanjutnya. Laman UNJ, laman LMS online. Ibu ambil dari laman online, nanti bisa Anda unduh. Kalau Anda mengalami kesulitan untuk masuk ke laman online learning, nanti Ibu akan upload di dalam Google Classroom kita, biar bisa Anda mengunduh beserta bahan ajar dari wawasan pendidikan. Silakan, Dafa. Kemarin Anda sudah mengerjakan tugas mengenai manusia. Jadi objek pendidikan itu adalah manusia. Karena tujuan pendidikan utama itu adalah untuk memanusiakan manusia muda. Jadi kalau manusia muda itu, apakah kalau dia tidak mengalami proses pendidikan bisa kita katakan bukan sebagai manusia? Tentu bukan. Jadi manusia ketika dia tidak pernah mengenyam proses pendidikan, bukan berarti dia hanya proses pendidikan formal saja, dia tidak bisa kita katakan sebagai manusia. Contohnya misalkan kalau Anda menonton film Tarzan ya, di film Tarzan itu dia tidak pernah tersentuh oleh dunia manusia, lalu kemudian dia secara otomatis tidak pernah tersentuh oleh pendidikan, baik itu formal, informal, non-formal, maka sebenarnya tidak bisa kita golongkan dia sebagai manusia. Nah secara hakikatnya, ketika manusia itu memiliki sebuah insting ya, memiliki insting dan melalui memiliki sebuah akal, maka dibutuhkannya yang namanya pendidikan. Kalau Anda sering dengar ya, terkadang kita ada istilah pendidikan, lalu kemudian ada istilahnya pengajaran, lalu kemudian ada pembelajaran, apa bedanya? Sedangkan kenapa kita di mata kuliah ini bukanlah wawasan pengajaran, atau bukan di wawasan pembelajaran, melainkan di wawasan pendidikan, itu dikarenakan yang namanya pendidikan konsepnya secara umum. Ya, jadi kalau kita katakan pengajaran serta pembelajaran itu merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Nah kalau begitu berarti apa itu pendidikan? Pendidikan bisa kita katakan sebagai suatu usaha yang terencana dan sengaja dilakukan, yang gunanya untuk mentransmisikan nilai-nilai. Mewarisi suatu nilai-nilai. Nah nilai-nilai inilah yang mengikat manusia untuk mampu berperilaku sesuai aturan atau kaedah yang ada di masyarakat. Ya, maka kalau kita lihat manusia terdidik dengan manusia tidak terdidik itu sangat beda sekali. Ya, jadi bukan berarti manusia terpelajar dengan tidak terpelajar, bukan manusia terdidik dengan tidak terdidik. Ketika manusia itu terdidik, ya, dia mengenyam pendidikan formal, dia memperoleh pendidikan informal di dalam keluarga baik, sudah pasti dia akan membentuk dirinya menjadi manusia seutuhnya. Nah, target utamanya itu adalah manusia seutuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengajaran itu tidak bisa membentuk manusia seutuhnya? Jawabannya tidak bisa. Pengajaran sama-sama usaha yang terencana, ada tujuannya, sengaja dilakukan, tetapi bedanya kalau pengajaran itu lebih kepada transfer pengetahuan. Berarti kalau transfer pengetahuan itu transfer apa? Transfer ilmu. Transfer kognitif. Seperti yang ibu lakukan hari ini, sebetulnya ibu sedang melakukan pengajaran. Artinya Anda diam, Anda mendengarkan, ibu yang berbicara. Ya, Anda seolah-olah menjadi, kalau bahasa behavior itu, sasaran tembak. Sasaran tembak dari banyak materi yang disampaikan. Anda seperti gelas kosong, lalu kemudian ibu menjelaskan materi, seperti menuangkan air ke dalam gelas Anda, kemampuan tingkat konsentrasi Anda mendengarkan, lalu kemudian gaya belajar Anda, lalu kemudian kebutuhan dan keminatan Anda untuk mendengarkan itu, akan sangat mempengaruhi ukuran gelasnya. Akan sangat mempengaruhi seberapa jauh Anda mampu menangkap materi yang sedang diajarkan. Itu pengajaran. Jadi di dalam pengajaran itu tidak ada mengenai transmisi atau transfer nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai religiositas, karena semuanya itu terteranya di dalam pendidikan. Kalau Anda dengar bahasa karakter ya, tidak ada namanya pembelajaran karakter, pengajaran karakter tidak ada. Yang ada adalah pendidikan karakter, karena karakter itu bagian dari tugas pendidikan, bukan bagian dari tugas pengajaran. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apa tugas dari pengajaran itu? Tugas pengajaran itu bahasa mudahnya memintarkan siswa-siswa. Dari siswa-siswa yang tidak tahu, tidak bisa, menjadi tahu, dan menjadi bisa, itu adalah tugas pengajaran. Komunikasi berlangsung satu arah, dan selalu dilakukan di dalam kelas. Tidak pernah dilakukan di luar kelas. Tidak ada guru, maka tidak akan ada pengajaran. Nah itu yang paradigma-nya menjadi paradigma sangat konvensional, karena peran guru lebih aktif dibandingkan si peserta didiknya. Nah berikutnya, yang ketiga itu adalah pembelajaran. Pembelajaran itu juga usaha yang sengaja dan terencana dilakukan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau pendidikan, untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai karakter, supaya manusia itu mampu dewasa seutuhnya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan di masyarakat, sesuai dengan tahapan perkembangan. Sedangkan kalau pengajaran tujuannya lebih menitikberatkan pada penguasaan materi pengetahuan. Sedangkan kalau pembelajaran, usaha yang dengan sengaja direncanakan dan diatur oleh si guru, gunanya supaya siswa bisa belajar. Pembelajaran itu akan identik sekali dengan bahasannya pengajaran. Kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Maka seringkali, kalau mahasiswa kependidikan itu akan bilangnya kegiatan belajar dan pembelajaran. Karena identiknya kedua hal itu ada. Nah, supaya siswa itu bisa belajar dengan baik di dalam kelas, maka guru harus menciptakan berbagai macam model pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, yang semuanya wajib dipelajari oleh mahasiswa kependidikan, supaya ketika mereka menjadi seorang guru, mereka bisa membuat siswa itu bisa belajar. Makanya kita katakan sebagai pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, apakah di dalam pembelajaran itu hanya sifatnya kawasannya kawasan pengetahuan saja? Tidak. Yang namanya pembelajaran, dia juga ada nilai-nilai. Nilai-nilai bagaimana kita lakukan sebuah pembiasaan. Pembiasaan artinya siswa-siswa itu dibiasakan untuk disiplin, untuk tanggung jawab, lalu untuk jujur, segala macam. Tetapi melewati sebuah proses belajar. Jadi di dalam proses belajar di kelas itu, siswa-siswa ditanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai karakter, nilai-nilai religiusitas, dari alat kendaraan berupa model, media, strategi, sampai pada evaluasi pembelajaran. Sehingga sekarang kenapa yang namanya wawasan pendidikan itu bukanlah wawasan pengajaran? Karena yang diharapkan dari Anda tidak hanya Ibu mentransferkan pengetahuan mengenai konsep-konsep yang ada di dalam wawasan pendidikan, tetapi juga wawasan pengajaran, tetapi juga Anda wajib tahu nilai-nilai apa yang terkandung di dalam pendidikan. Sehingga nanti akan ada perbedaan antara mahasiswa LPTK dengan mahasiswa non-LPTK. Karena akan ada konsep pendidikan yang perlu Anda kuasai. Kita lanjut sekarang. Nah kalau begitu, kita lihat sekarang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seperti Ibu tadi katakan, bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya dia berasal dari tiga ranah saja, tapi juga dia berasal dari tiga aspek. Ada pendidikan formal. Itu yang membekali Anda kecakapan hidup untuk di masyarakat. Anda mengenyam satu jenjang pendidikan tertentu, sarjana, magister, sampai program doktor. Diupayakan, hal itu dilakukan untuk Anda bisa mendapatkan atau memperoleh pekerjaan, atau meningkatkan kualitas hidup Anda. Lalu kemudian ada yang namanya pendidikan informal. Pendidikan informal itu berupa keluarga, sama kalau Anda masuk ke lembaga-lembaga seperti PAUD, pendidikan anak usia dini, lalu kemudian tempat taman bermain, atau bahasanya EFETRA, itu dimasukkan ke dalam pendidikan informal. Lalu ada lagi non-formal. Non-formal itu lebih kepada kursus-kursus. Jadi dia mau meningkatkan kecakapan hidup yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Kesemuanya ini memiliki tujuan pendidikan yang sama, yaitu supaya peserta didik menjadi manusia dewasa seutuhnya setelah dia mengenyam ketiga pendidikan ini. Dan ketiga pendidikan ini sebetulnya wajib untuk ditempuh oleh siapapun, ya tanpa terkecuali. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat tujuan pendidikan menurut ahli, misalkan Plato. Plato menganggap bahwa tujuan pendidikan itu tidak didapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik, karena menjadikan manusia itu warga negara yang baik. Tujuan pendidikan menurut Plato, kalau kita lihat dalam konsep kurikulum, di tahun 1947 itu adalah kurikulum pertama di Indonesia, dan corak dari kurikulumnya pada saat itu masih order lama, dan itu sesuai dengan tujuan pendidikan menurut konsep Plato. Jadi para siswa di kurikulum 1947 diajarkan tentang konsep-konsep order lama, supaya mereka menjadi warga negara yang patuh dan baik, sesuai yang diinginkan oleh negara. Begitu juga kalau tidak salah di kurikulum ibu waktu sekolah dasar ada namanya P4. Jadi kalau Anda sekarang masa orientasi kali ya kalau masuk ke sekolah itu. Di P4 itu satu minggu ibu mempelajari undang-undang dasar, ibu mempelajari pasal-pasal, ada bukunya sendiri. Nah itu adalah ciri kurikulum untuk order baru. Jadi siapapun penguasanya, siapapun rezim politik yang pada saat itu ada, itu harus dikuasai oleh peserta didiknya. Ya maka si Plato bilang bahwa tujuan pendidikannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik. Tergantung siapa yang saat itu sedang memegang kekuasaan. Karena tujuannya adalah mencapai warga negara yang baik, maka peserta didiknya diarahkan pada penguasaan aturan dan tata nilai yang berlaku di negara tersebut. Cenderungnya biasanya kalau negara-negara yang komunis-sosialis gitu ya, seperti Korea Utara ataupun Cina gitu ya, kecenderungannya dia akan menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membentuk manusia warga negara yang baik. Baik menurut sistem pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah lalu kemudian yang kedua, ada konsten. Konsten itu lebih melihat ke hal yang lain. Dia menganggap manusia itu untuk mengenyam pendidikan supaya tercapainya ketentraman batin. Tidak mengganggu dan membebani orang lain. Artinya bisa mandiri ya, kalau bahasa kita berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Itu tujuan si konsten. Tapi kalau kita lihat dari ketiga tujuan pendidikan menurut ahli, yaitu Plato, Konsten, dan Lenford, kita bisa katakan pendidikan yang sesuai atau tujuan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan di Indonesia yang kita anut adalah yang menurut si Lenford ini. Lenford ini mengatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah upaya membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Ke arah kedewasaan ini bukan berarti kita membimbing peserta didik itu dimulai dari anak-anak sampai kemudian dewasa awal. Tidak. Maknanya berbeda. Belum tentu manusia di usia 19 tahun, di usia 20 tahun, memiliki tingkat kedewasaan yang sama. Secara pertumbuhannya sama. Kan kalau Anda belum, mungkin ada nggak pernah kali ya? Ada nggak ya mata kuliah perkembangan manusia? Kita berbedakan. Ada yang namanya pertumbuhan, ada yang namanya perkembangan. Pertumbuhan itu cenderungnya sifatnya adalah kuantitatif. Berarti kalau laki-laki, misalkan dia berkumis, tinggi badannya dia bertambah, suaranya mulai terdengar berat, lalu kemudian bulu-bulu kaki atau bulu-bulu tangan semakin lebat atau semakin panjang, itu kita katakan sebagai pertumbuhan. Dan pendidikan tidak mengatur hal itu. Bukan hal itu yang diatur di dalam konsep pendidikan. Yang diatur di dalam konsep pendidikan, bagaimana orang itu mampu berperilaku, berpikir, dan bertindak sesuai dengan konsep kedewasaan. Artinya apa? Dia tahu ketika dia mengambil suatu tindakan perbuatan, dia tahu pasti apa resikonya. Ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, dia pikirkan terlebih dahulu keputusan yang mau diambil itu benar atau salah. Ketika dia di usia 20 tahun yang semestinya dia bisa memahami, blablabla, tapi kemudian tidak bisa dilakukan itu, maka kedewesaannya dipertanyakan. Pendidikan apanya yang salah? Apakah pendidikan formalnya kah yang salah? Ataukah informalnya kah yang salah? Ataukah non-formalnya? Misalkan contoh ya, Ibu baca kalau tidak salah di satu bulan lalu, apa-apa yang mahasiswa melakukan bunuh diri? Dikarenakan isunya itu masalah UKT, tapi barangkali UKT itu bukan salah satu penyebab dasar kenapa dia melakukan tindakan bunuh diri. Pasti ada faktor di belakang UKT itu yang membuat mahasiswa itu bunuh diri. Mahasiswa itu kan tatarannya berpikirnya sudah baik ya. Anda sudah mampu berpikir analitis, Anda sudah mampu berpikir rasionalis, Anda sudah dibentuk oleh secara religiositasnya juga sudah ada, tapi kenapa dia mampu melakukan hal itu? Maka kita harus cek dulu di pendidikan mananya yang salah. Apakah di pendidikan informalnya? Ataukah di pendidikan formalnya? Apakah di pendidikan non-formalnya? Atau bahkan di lingkungan pergaulannya yang salah. Nah itu makanya kita katakan, meskipun sama-sama mahasiswi, sama-sama mahasiswa, belum tentu pendewasaannya sama. Ya kalau bahasa kamu kan sering bilangnya, childish ya, kanak-kanakan sekali gitu. Misalkan ada mahasiswa putus cinta, nangis berbulan-bulan, jangan nangis, cari lagi gitu. Kita itu, kalau untuk menjadi pendewasaan itu, itu memang harus terbentur dengan yang namanya masalah. Hidup itu kalau lempeng terus, nanti proses pembentukan kepribadian, proses pembentukan kedewasaannya, tidak akan baik, ya kurang baik, karena dia jarang menghadapi satu permasalahan, jarang dilatih untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana, padahal itu adalah penting, dan itu bisa dicapai oleh tiga jenis pendidikan. Nah, Noto Nagoro lain lagi, dia bilang kebahagiaan sempurna itu, adalah melalui proses pendidikan, ketika kita menimbulkan kepuasan sepuas-puasnya, sehingga tidak menimbulkan keinginan lagi, atau kekal dan abadi. Tapi kalau Ibu mengatakan tujuan pendidikan menurut Noto Nagoro ini, kurang sesuai, pada dasarnya manusia itu tidak akan memiliki kepuasan atau keinginan yang kekal atau abadi. akan ada tahapan langkah-langkah tujuan yang di sepanjang usianya, seorang manusia, itu akan berubah. Barangkali misalkan kalau sudah dewasa, sudah tua, menjadi jauh lebih bijaksana, dia menginginkan sesuatu hal yang berbeda, tidak akan ada yang kekal abadi, dimulai dari manusia muda sampai manusia dewasa. Sehingga kalau kita lihat dari keempat pengertian ini, maka yang paling tepat atau sesuai dengan konsep pendidikan di Indonesia adalah yang menurut M.J. Linford. Nah, sekarang kita lihat, tujuan pendidikan di Indonesia itu ada empat. Yang pertama itu adalah tujuan nasional. Tujuan nasionalnya pendidikan itu bersumber pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi semua sistem pendidikan kita mengacu pada hal tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa tujuannya nasionalnya? Tujuannya adalah membentuk manusia-manusia yang cerdas, beriman, bertakwa. Jadi kalau kita katakan iman takwa itu sudah dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional. Harapannya anak-anak di Indonesia itu tidak hanya dia pintar, tidak hanya dia mampu menjuarai satu kompetensi dalam bidang pengetahuan, tetapi religiusitas dan sikap sosialnya sangat ditekankan. Kalau sekarang mungkin sudah mulai jarang ya tawuran pelajar dulu waktu ibu di level SMP dan di level SMA, bahkan kalau di hari Sabtu itu seringkali di daerah rumah ibu, di daerah rumah, di daerah sekolah, ibu-ibu di SMP-nya itu sekolahnya di Pondok Bambu, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, seringkali ada sekolah-sekolah yang tawuran. Karena pada saat itu pendidikan karakter sudah ada pendidikan karakter itu sebetulnya dari dimulainya di Ki Hajar Demantoro. Nanti ketika teman-teman membahas Ki Hajar Demantoro akan ibu jelaskan lebih lanjut. Sudah ada tentang pendidikan karakter, tetapi pada masa itu yang namanya pendidikan karakter masih belum memiliki posisi tersendiri di dalam proses pendidikan di Indonesia. Jadi yang diagung-agungkan pada saat itu adalah siswa yang cerdas, siswa yang pintar, siswa yang mampu memperoleh nilai tinggi di matematika dan nilai tinggi di bahasa Indonesia, itu adalah dianggap siswa dengan masa depan yang sukses, masa depan yang cemerlang. Tetapi minim karakternya, minim nilai-nilai karakternya. Apalagi di zaman sekarang ini, semua serba online, lalu kemudian orang seolah-olah bisa berbicara tanpa khawatir, dia akan terkena undang-undang ITE atau semacamnya. Itu yang akhirnya membuat pemerintah sekarang ini melahirkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau Anda masih di SMA, pasti akan kena itu, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menginginkan peserta didik itu memiliki religiusitas yang baik, lalu kemudian berwawasan global, jadi wawasannya lebih banyak, lalu kemudian dia berpikir kreatif dan kritis, gotong royong, itu yang sangat ditekankan. Kenapa kok harus ada profil pelajar Pancasila? Karena semakin dikhawatirkan tujuan pendidikan nasional yang mengarahkan peserta didik untuk mengarah kepada iman dan taqwa, itu dikhawatirkan semakin terkikis. Jadi, materialistis, kehidupan bunyawi, itu sekarang amat sangat digembar-gemborkan di dalam sebuah media. Apalagi kalau kita lihat konsep teori media, ada namanya teori itu teori kultivasi, anak-anak ilmu komunikasi pasti paham itu. Kultivasi itu artinya teori yang tayangan media itu, ketika diberikan terus-menerus, atau kita tonton terus-menerus, apapun medianya, baik itu televisi, maupun YouTube, ataupun di Instagram Reels, kamu tonton, atau seperti yang sekarang lagi keren itu apa, lagi heboh, TikTok ya, segala macam, kamu saksikan setiap hari, setiap hari, itu secara tidak sadar akan membentuk yang namanya kesadaran palsu. Kamu akan menganggap bahwa apa yang ada di dalam media itu benar. Apa yang ada di dalam media itu adalah situasi nyata yang saat ini sedang berlangsung. Padahal kalau kita lihat tayangan-tayangan itu, kecuali televisi ya, kalau televisi mungkin ada undang-undang penyiaran. Kalau YouTube dan lain sebagainya, orang bebas, orang bebas mengupload medianya, isi medianya, orang bebas mau mengatakan apapun di media, bahkan bahasa-bahasa kasar juga bisa terletak di dalam YouTube, kebohongan mungkin saja terjadi. Nah, itu yang akhirnya kemudian di dalam tujuan pendidikan nasional itu melahirkan saat ini yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi, pendidikan karakter mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila itu. Dan diharapkan peserta didik memiliki profil tersebut. Harapannya dengan adanya profil pelajar Pancasila, peserta didik kita akan aman. Aman dalam arti dia punya kependirian yang baik, dia tidak akan melanggar nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, dia punya integritas yang tinggi, dia punya kejujuran yang tinggi, dan dia juga tidak kalah dalam soal pengetahuan. Nah, karena tujuan nasional itu sudah bersumber pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, maka tujuan nasional ini dijadikan patokan utama ketika kita melaksanakan proses pendidikan. Maka kemudian lahirnya yang namanya tujuan institusional, tujuan kelembagaan. Tujuan kelembagaan itu apa saja? Di tingkat sekolah, bisa. Lalu kemudian di tingkat lembaga kursus, bisa. Di tingkat lembaga pelatihan, itu juga bisa. Yang penting itu adalah tujuan institusionalnya apa. Tujuan institusional setiap lembaga bisa berbeda-beda, tetapi pengikatnya adalah yaitu tujuan pendidikan nasional. Contoh, misalkan ya, kalau tujuan institusional di sebuah sekolah, taruhlah di SMA. Tujuannya dia apa? Oh, menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, kemampuan apa? Misalkan kemampuan berwawasan global yang baik. Lalu kemudian berpikir kreatif, berwira usaha, dan sebagainya. Maka kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut haruslah mengarah kepada tujuan institusional itu. Atau kita katakan tujuan institusional itu sebagai sebuah bentuk dari perwujudan dari visi, visi lembaga. Kemudian nanti dari visi lembaga, dia akan turun ke misi, lalu kemudian akan turun ke tujuan, dan bahkan turun ke strategi. Berikutnya lagi adalah tujuan kurikuler. Seperti contoh tadi, ketika visinya atau tujuan institusionalnya itu adalah menghasilkan peserta didik yang mampu berwawasan sistem informasi atau wawasan global atau berpikir kreatif, kira-kira butuhkan kelompok mata pelajaran apa saja di luar mata pelajaran wajib yang memang harus dipelajari oleh siswa. Atau misalkan di ProDimu lah. Apa keunggulan ProDimu? Apa bedanya akuntansinya UNJ dengan akuntansinya UI? Atau akuntansinya UNJ dengan akuntansinya UPi Bandung? Oh, bedanya kalau akuntansinya UNJ lebih mengarah kepada akuntansi perbankan, misalkan perbankan sariah. Maka tujuan kurikulernya akan ada mata kuliah-mata kuliah yang memang akan membentuk Anda menjadi akuntan perbankan sariah. Tapi akuntan perbankan sariah yang bagaimana? Akuntan perbankan sariah yang beriman dan bertakwa. Sekali lagi, dilihat dari tujuan pendidikan nasionalnya. Itu tidak boleh lepas dari tujuan kita. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan instraksional atau tujuan pembelajaran. Instraksional itu pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang paling terkecil yang sudah berada pada tataran unit-unit mata kuliah. Bahkan tujuan pembelajaran juga bisa dilihat dari pokok bahasan-pokok bahasan yang ada di mata kuliah tersebut. Contohnya, misalkan kalau awasan pendidikan, di pertemuan pertama, apa tujuan pembelajarannya? Pertemuan kedua, apa tujuan pembelajarannya? Pertemuan ketiga sekarang, juga apa tujuan pembelajarannya? Itu sudah masuk ke dalamnya. Nah, tujuan pembelajaran yang ada di dalam pokok bahasan di mata kuliah itu akan terikat oleh tujuan kurikuler, di mana tujuan kurikulernya terikat oleh tujuan institusional dan tujuan institusional juga terikat dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi, mau apapun lembaganya, mau bagaimana bentuk lembaganya, semuanya diikat oleh satu tujuan pendidikan nasional. Yang seumusannya ada di dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, sekarang kita lihat fungsi pendidikan. Ada beberapa yang mengatakan fungsi pendidikan. Yang pertama menurut Bapak Tilaar, fungsi pendidikan itu adalah membangun, mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang susila, manusia yang berperilaku sesuai dengan norma. Cakap, serta warga negara yang demokratis, yang tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya, segala sesuatu dimusyawarahkan, dirapatkan, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Kalau kita lihat, ini sudah fungsi pendidikan yang ideal. Meskipun, mohon maaf, barangkali tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu masih cukup tinggi. Artinya ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tetapi kalau kita lihat secara tataran, tataran konsep, tataran teoretisnya, memang kalau fungsi pendidikan itu sama-sama sejahtera, tidak ada lagi garis batas pemisah antara si kaya dan semiskin yang tinggi. Dan ini yang barangkali masih menjadi sebuah tanggung jawab besar untuk kita bersama. Pendidikan juga menunggukan kesadaran, sehingga manusia dapat mengembangkan diri tanpa dihalangi oleh sekat pembatas atau kekuasaan. Kalau ada anggapan ya, mau apa sih pendidikan tinggi-tinggi gitu. Toh juga belum tentu itu menjamin kesuksesan kita. Ketika seseorang itu sudah berhasil menempuh pendidikan tinggi, paling tidak misalkan level sarjana, kemampuan nalar Anda, kemampuan mengembangkan diri Anda jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Atau Anda misalkan kalau melakukan penelitian kualitatif di masyarakat ya, coba saja Anda terjun ke masyarakat dengan sampel latar belakang yang berbeda-beda, pasti akan terasa sekali apa bedanya manusia yang kedidik. Pendidik itu artinya dia memiliki pendidikan tinggi yang cukup baik dengan orang-orang yang ya barangkali pendidikannya tidak terlalu tinggi. Dari pola berfikirnya, dari tataran bicaranya, dari berperilakunya, bahkan profesi itu bisa saja menentukan kualitas diri orang tersebut. ya, jadi sebaiknya memang kita harus meng-upgrade diri, meng-update diri kita sendiri. Kalau bahasa investasi kan yang investasi terbaik itu kan leher ke atas ya, berarti berkaitan dengan ilmu, itu jauh lebih baik investasinya dibandingkan semacam investasi saham dan lain-lainnya. Nah, kita lihat lagi fungsi pendidikan menurut Hartan dan Hun tahun 2006, dikatakan bahwa pendidikan itu mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah. Pendidikan formal, pendidikan non-formal memang dibuat untuk mempersiapkan hal tersebut. Kalau non-formal sebagai pelengkap dari formalnya, tetapi kalau formal lebih kepada menyiapkan peserta didik untuk mampu menempuh pendidikan tinggi lebih lanjutan. Ya, kalau misalkan SD, maka tujuan pendidikannya pasti mempersiapkan anak-anak mampu menempuh atau melanjutkan ke jenjang SMP. Kalau anak-anak SMP dipersiapkan, untuk siap melanjutkan ke jenjang SMA. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, tingkat pengangguran untuk lulusan SMA itu besar sekali. Ya, kalau misalkan, makanya ibu suka bilang ke mahasiswa, mohon ya kalau ada masih menjadi mahasiswa, fokus dulu sama kuliah. Jangan sambil bekerja. Tunggu sebetulnya, ibu abis. Karena, kenapa? Karena di perusahaan atau di apapun tempatnya, ketika Anda hanya lulusan SMA, tapi Anda sudah kuliah, tapi ijazah sarjana itu belum di tangan, tetap saja Anda akan dianggapnya lulusan SMA. Ya, jadi selesaikan dulu. Minimal sampai sarjana. Nanti ke depannya terserah Anda. Karena memang itu penting. Modal Anda di dalam mencari nafkah. Modal Anda untuk masa depan. Ijazah itu penting. Makanya nilai-nilai itu, ya sebaiknya ya dibuat bagus lah. Ya udah, udah mana Anda tinggal di Jakarta, enak transportasi, segala macam kebutuhannya, masuk nilainya C untuk kawasan pendidikan kok ya. Sedih sekali. Barangkali sekarang ini tidak terasa untuk Anda. Tapi nanti, lima tahun mendatang, enam tahun mendatang, tujuh tahun mendatang, itu jangan sampai Anda menyesal. Kenapa dulu saya kuliah kok? Nilai-nilainya jelek, nggak pernah masuk, lalu kemudian saya kuliah juga tidak benar. Penyesalan itu kan biasanya datangnya di akhir ya. Nggak pernah penyesalan itu datang di awal. Jadi, siapkan diri Anda dengan baik melalui pendidikan format, karena tidak semua orang mampu memiliki rejeki untuk sekolah tinggi. Lalu yang kedua, mengembangkan peraturan perseorangan demi kekuasaan pribadi dan untuk kebutuhan warga. Iya, pendidikan memang untuk itu. Jadi, misalkan Anda bertarget apa setelah kuliah S1? Anda mau ambil mata kuliah pendidikan profesi, profesi angkuntan, ambillah. Butuh nggak Anda untuk itu? Oh, saya mau jadi angkuntan publik. Silahkan Anda ambil. Jadi, mulai dari sekarang sudah tahu apa yang menjadi target dan sasaran Anda dan itu bisa tercapai oleh pendidikan formal atau pendidikan non-formal, ambillah. Karena nanti, semakin Anda melengkapi diri Anda dengan baik untuk pendidikan formal dan non-formalnya, maka semakin mumpuni nantinya Anda untuk mengenyam kehidupan. Akan lebih jauh lebih aman dibandingkan dengan orang-orang yang bahkan mungkin akses pendidikannya terbatas. Lalu kemudian menestarikan kebiasaan istiadat sudah pasti yang namanya pendidikan karena dia mentransmisikan nilai-nilai, maka adat istiadat ketimuran yang kita miliki itu pasti tidak akan terkikis. Lalu kemudian menanamkan keterampilan yang perlu untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ada lagi fungsi latennya. Fungsi latennya dari pendidikan itu apa? Mengurangi pengendalian orang tua. Karena Anda sudah memperoleh pendidikan yang baik, kendali orang tua itu semakin berkurang. Contohnya paling mudah. Tidak pernah ada mahasiswa atau orang tua mahasiswa datang ke ibu yang protes misalkan. Bu Ika kenapa anak saya nilainya C? Kenapa nilai anak saya D? Karena dianggapnya Anda sudah mengenyang pendidikan formal, sudah baik, sudah di level mahasiswa. Sehingga kendali kontrol orang tua itu tidak lagi se-intens ketika Anda berada di jenjang sekolah. Kalau Anda malas-malasan mengerjakan skripsi, tidak mau mengerjakan skripsi, imbasnya apa? Tidak lulus-lulus. Yang merasakan tidak enaknya tidak lulus siapa? Anda. Bukan orang tua. Orang tua mungkin ngerasainnya cuma biayanya saja ya. Tapi yang rugi adalah Anda. Anda akan ada pada masa di mana Anda akan melihat sekitar Anda, sekeliling Anda, perasaan saya sama dia itu lulusannya, maksudnya ONJ-nya bareng-bareng. Tapi kok dia sekarang sudah bisa menjadi posisi A? Tapi kok saya begini-begini saja? Ya kenapa? Ya karena Anda tidak mempersiapkan diri Anda dengan baik. Anda tidak punya target tujuan. Mau ke mana habis ini? Apa yang harus dilakukan? Harus kuliah itu berapa tahun? Itu harus dibentuk ya. Harus dibuat sebuah sasaran. Kalau lembaga saja punya sasaran strategis, Nah Anda juga sebagai personal juga harus punya sasaran strategis tersendiri. Lalu kemudian menyediakan sarana untuk pembangkangan. Ini unik ya. Ibu tidak tahu kenapa MKU membuat ini. Tapi maksudnya gini, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Biasanya orang-orang yang memiliki kualitas pendidikan formal yang baik, cenderung berpikirnya lebih kritis. Ya lebih berpikirnya lebih kreatif. Tidak selamanya orang-orang berpendidikan tinggi itu mudah diatur. Tidak juga. Malah justru dia akan bisa berargumentasi. Kalau ditemukan ada hal-hal yang tidak sependapat menurut mereka. Makanya kita katakan menyediakan sarana untuk pembangkangan. Mempertahankan sistem kelas sosial ya. Melalui pendidikan itu bisa dipertahankan. Ketika Anda sekolah tinggi, tidak mungkin Anda berada di sistem kelas rendah bawah. Ya misalkan yang pekerjaannya adalah blue color ya. Kayak misalkan tukang bangunan. Ya kan nggak mungkin sarjana jadi tukang bangunan ya. Atau tukang sapu jalanan. Ya kecil kemungkinannya lah sarjana jadi tukang sapu jalanan. Jadi itu sangat mempertahankan sistem kelas sosial. Bahkan ada anggapan di masyarakat kan. Saya mau sekolah tinggi-tinggi untuk memperbaiki kehidupan di keluarga. Ya itu betul. Karena kalau kita sudah memperoleh pendidikan tinggi, minimal pekerjaan yang kita peroleh juga menggunakan otak. Bukan menggunakan otot. Meskipun misalkan perolehan hasilnya sama, tapi kan tidak kita perolehnya dengan, atau cara memperolehnya sama. Bisa berbeda. Barangkali kalau kita yang dengan pendidikan tinggi berapa jam, kita sudah dapat mendapatkan uang sekian, sedangkan mereka harus sehari-hari atau satu minggu baru bisa memperoleh penghasilan yang sama seperti kita. Ingat konsepnya ini ya. Kalau dulu Ibu S2 belajar Kalmax. Kalmax itu kan kalau mau menghargai suatu produk kan dilihat dari jumlah jam pekerjaan yang dia keluarkan. Nah kalau orang-orang yang seperti kita enggak seperti itu. Kalau mau lihat sistem rejeki ya, kalau rejeki itu pasti yang paling besar mestinya siapa. Tukang bangunan, kenapa dia paling capek kerjanya? Menggunakan otot. Tapi apakah dia paling bagus rejekinya? Tidak. Yang rejekinya bagus itu malah orang lain. Nah kenapa? Karena pendidikan itu. Pendidikan yang membuat menjadi berbeda. Lalu kemudian ada lagi memperpanjang masa remaja. Anda ketemu dengan orang terus. Anda berinteraksi. Seperti Ibu ya. Ibu suka jadi dosen. Karena kan ketemunya dengan Anda yang mahasiswa, terus usianya muda. Terus siapa tahu Ibu jadi muda, jadi awet muda gitu ya Pak Iwan. Dibandingkan jadi profesi lain kan. Pusing. Paling enak itu dosen itu menurut Ibu. Karena Ibu senang aja jadi dosen. Kenapa menyenangkan jadi dosen itu? Karena tidak ada sikut-sikutan. Sikut-sikutan itu gini. Mungkin kalau Anda menjadi akuntan ya di perusahaan KAP, kantor akuntan publik, atau menjadi apalah di akuntan perusahaan mana gitu ya. Itu kan tingkat persaingannya pasti akan tinggi tuh. Wah kalau bisa saya nih yang akan dididikan sama bos-bos. Ya kalau dosen enggak. Dosen kan hanya angka kredit, segala macam gitu. Kalau dia enggak mau mengumpulkan angka kredit ya enggak naik-naik. Begitu aja. Pola pikirnya begitu. Jadi seumur hidupnya akan selalu belajar. Nah sehingga orang yang dia mengenyam pendidikan formal baik, lalu dia terus-terusan ikut non-formal, kursus, ataupun yang lainnya. Lama untuk pikirnya. Kenapa? Otaknya kan akan selalu berpikir. Kayak misalkan hari ini ibu belajar tentang ini, ngajarin ke Anda. Nanti tahun depan ibu bisa mengajarkan hal yang berbeda. Jadi otaknya selalu mengupgrade apa yang terbaru. Makanya kalau kita suka melihat ya di masyarakat, usianya sama. Sama-sama barangkali usia 40 tahun. Tapi kok 40 tahunnya dia masih lincah? Masih produktif sekali. Tapi kok 40 tahunnya orang ini terlihatnya sudah tua sekali? Seperti usia 50, beban hidupnya juga menjadi berat. Kenapa? Ya karena tingkat pendidikan atau aksesibilitas dia terhadap pendidikan rendah. Kalau aksesibilitas dia terhadap pendidikan rendah, maka kemampuan dia untuk memperoleh pekerjaan yang layak juga menjadi rendah. Dia nggak punya akses untuk memperoleh penghasilan yang baik. Karena nggak ada modal dasarnya. Makanya kalau orang berpendidikan tinggi karena dia punya modal dasar, dia punya modal awal yang cukup baik, dia bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan sudah pasti dia gemar untuk belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Anda banyak baca, Anda banyak diskusi, itu juga sudah bagian dari pendidikan. Lalu kemudian berikutnya, fungsi transmisi kebudayaan dan sosialisasi. Ini yang tadi ibu katakan ya. Sebetulnya di sekolah itu sudah ada nilai-nilai dan norma kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ki Hajar Dewantoro sudah bilang tentang nilai-nilai karakter. Itu konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Jadi diharapkan kebudayaan yang sudah ada di zaman terdahulu itu tidaklah lepas untuk peserta didik zaman sekarang ini. Kalau dulu ya, kurikulum itu di tahun 50-an, di tahun 60-an ada yang namanya keperigelan. Keperigelan itu adalah membekali peserta didik untuk kemampuan life skill, cakapan hidupnya. Kecakapan hidupnya apa? Bertani, nelayan, mencari ikan, sama untuk membuat kerajinan tangan. Kenapa keperigelan waktu itu dipakai di dalam kurikulum? Karena memang itu yang dibutuhkan oleh peserta didik di tahun 50-an, bahkan di tahun 60-an. Di tahun 70-an, 80-an mulai berkembang. Kurikulum itu tidak ada lagi keperigelan. Tetapi, yang masih sama itu adalah nilai-nilai warisan budayanya. Bagaimana kita menjaga adat ketimuran kita, kejujuran kita, karakter manusia Indonesia yang seperti apa, itu semuanya sama dimulai dari kurikulum 47, bahkan terakhir saat ini, yang kita namakan sebagai kurikulum merdeka. Semuanya sama. Nah, diharapkan pembendidikan itu bisa mewarisi seperti itu. Di sekolah, kita diajarkan untuk ABCD, untuk sikap sosialnya. Dimulai dari ibu kecil sampai kamu SD, sama. Budayanya ya itu-itu juga. Warisan budayanya begitu-begitu juga. Nggak mungkin ibu di sekolah diajarkan untuk misalkan menutup aurat, kalau ke sekolah, berpakaian yang rapi, lalu kemudian pendidikannya berubah, menjadi kamu kalau ke sekolah, pakaiannya selebor, lalu aurat kemana-mana, itu tidak mungkin. Tentunya yang namanya kebudayaan, itu sudah mengakar, sudah terjadi secara turun-termurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan itu yang nantinya akan tetap diwarisi oleh pendidikan. Lalu kemudian menjamin integrasi sosial. Artinya apa? Menyakini nilai-nilai yang telah diikuti oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat untuk meminimalisir konflik. Karena kita punya satu kebudayaan yang sama, budaya Indonesia, yang memang, makanya kan ada Bineika Tunggal Ika, itu berbeda-beda, tapi tetap satu. Maksudnya untuk meminimalisir konflik. Mau kita sekolah di mana, atau kita mau hidup di masyarakat apa, tentu nilai-nilai adat istiadat yang dipegangnya sama. Religiositasnya sama, meskipun agama kita barangkali berbeda-beda. Tetapi tidak akan ada yang namanya pendidikan itu mengajarkan tentang perpecahan. Maka biasanya kalau orang berpendidikan itu, kalau ada isu-isu sara atau isu-isu konflik yang akan memecahkan integrasi sosial, biasanya orang-orangnya akan jauh lebih aware, jauh akan lebih mampu memilah mana yang benar, mana yang salah. Kita akan jarang gampang dihasut, akan sulit sekali menghasut kita. Makanya kan kenapa kalau orang-orang mau menghasut atau provokator itu, pasti dia terjunya bukan ke masyarakat yang memiliki pendidikan atau status sosial ekonomi yang baik. Yang disasar pasti adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, status sosial ekonomi yang rendah, dan aksesibilitas atau kemampuan dia mengakses medianya juga rendah. Atau literasi media, atau melek medianya rendah. Itu orang yang paling gampang dihasut. Kenapa? Karena dia tidak mengenyam pendidikan. Makanya pendidikan itu sangat penting. Bukan berarti misalkan, oh yang udah penting udah bisa membaca, menulis, berhitung, stop. Pendidikan formalnya, oh sayang sekali. Kita kan sekolah tidak hanya membaca, menulis, berhitung. Meskipun keseharian kita memang membaca, menulis, berhitung. Tetapi ada hal-hal lain di luar daripada itu, yang lebih tinggi daripada itu, yang secara tidak langsung bisa membentuk pemikiran kita. Rasionalitas kita lebih jalannya. Kalau ada hal-hal yang tidak rasional, kita akan lebih mikir, apa iya sih? Dibandingkan orang-orang yang tidak berpendidikan, kan pasti dia mudah terhasut. Lalu kemudian berikutnya. Mengajarkan corak kepribadian atau penempatan sosial. Jadi proses identifikasi terhadap anak didik terkait kepribadian, karakter, kekerampilan, dan keahliannya. Anak didik itu unik. Tidak semua anak memiliki kepribadian yang sama. Bahkan saudara kandung juga pasti berbeda kepribadiannya. Apalagi kembar. Anak kembar juga pasti berbeda. Nah, karena dia itu berbeda, kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya, diupayakan supaya pendidikan itu mampu mengarahkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Contohnya misalkan, Dafa. Dafa minatnya melukis. Bakatnya itu adalah melukis. Tapi kemudian temannya, misalkan farel. Farel nggak punya bakat dan minat di dalam melukis. Ya, jangan dimasukkan ke pendidikan non-formal yang melukis. Disesuaikan dengan apa yang menjadi minat, keterampilan, dan keahliannya. Contohnya misalkan, ada nggak di kelas ini ya? Yang mau masuk akuntansi, tapi sebetulnya nggak mau masuk akuntansi. Kalau dulu ibu, kalau tanya ke seni musik ya, mahasiswa seni musik, kalau ibu tanya, siapa di sini yang awalnya tidak diperbolehkan masuk seni musik? Biasanya banyak itu. Ada 7-10 mahasiswa yang dilarang oleh bapak ibunya masuk ke prodi seni musik. Ya, karena dianggapnya, ya mohon maaf, misalkan seni musik lapangan pekerjaannya sulit dan sebagainya. Tapi yang perlu diingat, begitu. Karena anak-anak didik itu punya keterampilan dan keahlian yang berbeda, kepribadian yang berbeda, yang tidak bisa dipaksakan. Jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai. Misalkan, Anda ketika punya anak nanti ya, lalu kemudian anak Anda mungkin kurang berprestasi dalam matematika, misalkan. Tapi anak-anak teman Anda berprestasi dalam matematika. Bahkan ada yang juara olimpia, ada matematika. Jangan kemudian anak Anda dilesin terus-menerus. Ayo les 3 hari berturut-turut supaya pinter matematikan segala macam. Tidak. Ketika dia tidak memiliki kecerdasan logika matematika yang baik, dia tidak bisa. Itu harus ada modal awal kecerdasannya. Lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang diminati dan dibakati daripada kita memaksakan anak tersebut mengarahkan kepada sesuatu hal yang tidak dinikmati oleh dia, yang tidak dikuasai oleh dia. Karena yang namanya pendidikan, sekali lagi ingat, mau membentuk manusia dewasa seutuhnya. Manusia dewasa yang tidak tertekan. Manusia dewasa yang bebas memilih, yang penting sesuai dengan normal, tidak berbenturan dengan nilai-nilai, dan dia tahu resiko apa yang dia ambil, itu yang diinginkan dari tujuan pendidikan. Jadi sekali lagi, kenali nanti anak-anakmu di rumah, kalau ketika sudah punya anak, bakat minatnya mereka apa, arahkan sesuai dengan bakat minatnya. Bukan disesuaikan atau diarahkan berdasarkan ambisius dari orang tuannya. Kayak misalkan ibu-ibu juga nggak pernah minta anak ibu harus menjadi dosen dan segala macam, tidak. Bergantung bakat dan minatnya. Misalkan anak ibu nggak bisa hapalan, ya kalau nilainya hapalan jelek, ya sudah. Mau diapakan, memang karena nggak suka hapalan, tapi untuk pelajaran yang lainnya, dia bagus. Jadi begitu. Jadi kita harus, Anda sebagai orang tua, juga sebagai guru, sebagai pendidik utama. Kalau anak itu sudah stres di sekolah, dia dipaksakan harus menguasai semua mata pelajaran, maka ketika di rumah, jangan kembali lagi menjadi guru yang sama dengan guru yang ada di sekolah. Upayakan ketika anak-anak itu curhat atau dia berbicara, jangan dimarahi. Karena kalau dia dimarahi, itu akan melahirkan suatu kebohongan. Saya nggak mau jujur dengan ini. Karena dia marah-marah terus. Kalau dia dimarahi-marahi terus ketika dia jujur, kepribadiannya jadi penakut. Tidak pernah berkata jujur sama orang tua, makanya disarankan jadilah teman bagi anak-anakmu sendiri. Sehingga mereka bisa berbicara apapun yang mereka rasakan. Nah, kemudian terakhir. Sumber inovasi sosial terkait dengan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan. Karena orang-orang itu sudah mengenyam pendidikan dengan baik, ya. Pendidikan informalnya dia bagus, dia disayangi di keluarganya, dia mendapatkan perhatian yang cukup di keluarganya. Pendidikan formalnya juga tinggi, pendidikan non-formalnya juga dia banyak ikuti. Akhirnya melahirkan yang namanya inovasi. inovasi itu apa? Inovasi itu bisa berupa produk, bisa berupa metode, bisa berupa ide yang keberadaannya bisa baru sama sekali atau sebelumnya sudah ada tetapi baru ditemukan yang digunakan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan manusia. Kalau tanpa ada pendidikan, maka tidak bisa ada inovasi. Kenapa? Kalau tidak ada pendidikan, manusia-manusianya tidak bisa berkembang. Manusia-manusianya tidak bisa berkarya sebagaimana mestinya. Karena jarang diterpah oleh pendidikan. Tapi dengan dia diterpah oleh pendidikan, dia mendapatkan materi pengetahuan, dia mendapatkan keterampilan yang baik, memperoleh nilai-nilai kemanusiaan yang baik juga, dia merasa bahwa membutuhkan suatu ide inovasi atau ide penciptaan produk baru yang digunakan nantinya untuk kemaslahatan umat bersama. Itu semua lahir dari pendidikan dan itu kemudian didesiminasikan atau disebarkan. Akhirnya menjadi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu semakin cepat. Siapa kira sekarang ya? Ibu ingat betul dulu, kalau di SMA, mau nonton bioskop saja sampai ngantri. Ngantrinya itu luar-luar untuk film-film favorit. Misalkan kalau dulu zaman ibu itu ada namanya film AADC. Ada apa dengan cinta? Itu nontonnya itu mau pesennya itu tiga hari sebelumnya udah datang ke bioskop, udah kayak orang mau stasiun kereta saja. Sekarang tidak. Dengan adanya smartphone, orang akan lebih mudah untuk mengakses karena semuanya berbasis online. Tidak perlu antri. Tapi kita bisa melihat secara langsung. Kenapa itu bisa tercipta si smartphone itu? Karena adanya pendidikan. Karena orang-orang berkembang otaknya. Mereka berkembang wawasannya. Mereka berinteraksi sosial. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat modern saat ini untuk menjamin efisiensinya. Misalkan sekarang mungkin barangkali beberapa tahun mendatang, 10 tahun mendatang uang kertas menjadi tidak ada. Semuanya sudah serba elektrik. Uang elektrik. Bagaimana bisa menciptakan uang elektrik? Ya dari adanya pendidikan itu sendiri. Maka pendidikan itu krusial. Kalau Jepang mengkhawatirkan jumlah guru, mestinya Indonesia juga begitu. Kalau guru tidak ada, kualitas pendidikan di suatu negara ambruk. Dia tidak akan ada. Jadi jangan dibayangkan bahwa kita bisa seperti sekarang ini tidak ada sangkut paut dari guru. Terima kasih luar biasa kepada Bapak Ibu Guru. Padahal penghargaan kepada mereka sangatlah minim. Bahkan kemarin ada isu mau sertifikasinya diambil. Ibu tidak bayangkan kasihan sekali Bapak Ibu Guru dengan sudah penghasilan yang kecil, sertifikasinya mau diambil. Padahal beban moral yang ditanggung oleh Bapak Ibu Guru itu sangat tinggi. Membentuk manusia. Mengajarkan manusia. Yang tadinya dia tidak terampil menjadi terampil. Yang tadinya tidak tahu dia menjadi tahu. Kita kan semuanya pintar karena Bapak Ibu Guru kita. Nah lanjut sekarang kepada karakter. Karakter itu apa? bawaan hati. Itu karakter kalau kata KBBI. Jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, temperamen, watak. Bisa nggak diubah watak itu? Bisa. Kalau dia pemarah apakah bisa diubah melalui pendidikan? Bisa. Ya dia akan lebih cepat marah misalkan kalau orang yang tidak berpendidikan lalu kemudian dia wataknya adalah temperamental ya. Pemarah. Kalau orang nggak berpendidikan dia nggak tahu tempat asal main marah aja. Tapi kalau orang itu sudah mengenyam pendidikan ketika dia mau marah dia akan mempertimbangkan saya marah dalam kondisi yang bagaimana? Dalam konteks situasi seperti apa? Masalah apa yang menyebabkan sampai-sampai harus marah? Otaknya lebih mikir daripada orang yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba kayak misalkan kita lihat lah viral-viral tayangan di Youtube kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sebenarnya dia salah melanggar lalu lintas ya kemudian ditegur oleh polisi kok malah galakan dia. Ya kenapa? Karena memang karakternya itu karakternya yang tidak pernah atau belum diasah pembentukan kepribadiannya di sekolah ditekankan pendidikan karakter untuk mematuhi aturan lalu lintas. itu yang masih kita sangat minim. Bagaimana misalkan kalau ibu pulang dari kampus kalau lihat di jalan satu motor bisa bertiga sudah gitu tidak menggunakan helm. Helm itu sebetulnya digunakan untuk apa? Untuk mengemankan kepalamu kan? Kepalamu apa bisa dibeli di toko mainan itu atau di pasar gemerong? Tidak ada kan? Tapi orang-orang Indonesia kan cenderung pakai helm kalau ada polisi. Padahal gunanya itu untuk mengamankan diri kita. Itu yang tidak kita miliki. dan bahkan sampai kita bisa membuat geleng-geleng kepala biasanya. Kenapa kok sampai sebegitu sulit? Lalu kecenderungan untuk berbuat baik dalam segala situasi. Biasanya orang-orang yang berpendidikan itu dia akan menghindari yang namanya merugikan orang lain. Pembentukan karakternya ini ada hubungannya sebetulnya dengan religiusitasnya. jadi bahasanya itu dia lebih kalau melihat hal-hal itu lebih wise, lebih bijaksana dibandingkan orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya rendah. Lebih bermoral. Kalau kita lihat misal masyarakat di Jakarta tentu beda dengan masyarakat di Jakarta yang berpendidikan tentu beda dengan masyarakat-masyarakat masyarakat yang di luar misalkan yang non-perpendidikan atau misalkan berpendidikannya itu adalah rendah. Contoh simple saja ketika umroh ibu yang lalu itu kebetulan ibu bersama dengan orang-orang atau kelompok masyarakat yang kalau kita katakan agak beda dengan ibu. Ibu sekolahnya baik dia tidak terlalu ini. mereka tidak pernah ini tidak pernah yang namanya berhubungan dengan lift bahasa anu contoh sederhananya aja lift aja. Ibu pada saat itu mau masuk duluan karena maksud ibu begini karena ibu tahu mereka itu jarang menginap di hotel jarang berhubungan dengan lift tentu tidak tahu aturan main lift ibu mau masuk duluan kemudian didorong oleh salah seorang nenek-nenek waktu itu dia katakan jangan masuk saya duluan oke ibu malah akhirnya mau kegencet kebetulan liftnya bukan tipe lift yang kalau di kampus kalau ada orang mau masuk sensornya dia akan keluar kebuka sendiri kalau itu tidak lift itu harus dipencet kalau tidak dipencet dia tidak akan membuka akan nutup kebetulan dia hampir mau terhimpit itu nah kemudian berikutnya karena ibu sebelumnya sudah ditegur ya ibu gak mau masuk duluan ibu diamkan saja tapi kemudian bilang ayo nenek silahkan masuk nah itu adalah contoh-contoh ya contoh mudah contoh contoh simple bahwa belum tentu apa yang kita anggap baik apa yang kita prasangkakan baik dianggap baik pula oleh orang lain kalau dia memiliki pemahaman yang baik atau memiliki etika moral yang baik tentu dia akan menganggap bahwa oh ini maksudnya adalah untuk menolong gitu ya jadi sebelum kita menjudge atau menilai suatu perbuatan orang lebih baik dicek dulu diperiksa dulu apa yang melatar belakang dan baiknya juga kita melihat dari dua sisi ya jadi jangan mendengarkan dari sisi yang berbeda jadi kita menempatkan diri kita sebagai karakter yang tidak mudah terhasut ya kita harus berpikir secara logis dan rasional jadi jangan jangan karena misalkan siapa nih Fitri Oktavia nih oh baru putus cinta lalu dia bilang pacarku begini 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 lalu dipercaya sama Naila jangan lihat dari dua sisi orang berpendidikan itu menempatkan dirinya di tengah-tengah tidak condong ke satu hal jadi lebih adil lebih bijaksana di dalam memutuskan misalkan mahasiswa datang ke ibu bu saya dimarahi oleh sekolah ini bu saya disidang segala macam oleh guru-guru yang ada di sekolah itu pikiran ibu ini mahasiswa disidang sama guru-guru di sekolah pasti ada sebab-musababnya gak mungkin guru-guru di satu sekolah itu sidang dia kalau dia gak ada sebab-musababnya ternyata setelah diterusuri ya gak bagus juga mahasiswanya salah kenapa harus memarahi anak orang dengan kasar dengan galak makanya kalau ibu bilang ke mahasiswa PKN atau kalau anda mungkin magang bahasanya PKL ketika kita datang ke rumah orang ketika kita bertamu ke rumah orang ketika anda praktik kerja ke perusahaan lain identitas anda sebagai seorang mahasiswa itu harus dijaga identiknya karakternya mahasiswa itu santun sopan santun datang tanpa muka pulang tanpa punggung datang kita dengan kehadiran yang manis luring pulang juga harus berpamitan tapi apakah sekarang gini apakah bisa karakter itu berubah bisa berubah karakter itu tapi kalau dia itu berasal dari satu peristiwa kehidupan yang membuat orang tersebut berubah penyesalan dulu masa muda saya saya habiskan hanya dengan bermain-main tidak belajar tidak kuliah sekarang saya menyesal tuanya begini kalau ibu kan tinggal di kampung itu ibu kalau setiap pulang sore atau di hari minggu di belakang rumah itu biasanya ada remaja-remaja kumpul sampai malam hari ibu bayangan ibu gini itu anak tidak pernah belajar setiap hari selalu ngumpul selalu nongkrong kalau hari minggu sampai semalaman tidak punya itu tujuan hidup tujuan hidupnya mau kemana padahal seseorang itu akan merasakan kehidupan itu nanti setelah kamu berada di tahapan usia 24-25 baru kamu akan merasakan yang namanya kehidupan sebenarnya jadi kalau misalkan mahasiswa lalu masalah yang cuma dosen susah ditemuin itu belum masalah apa-apa masalah terberatmu adalah masalah kehidupan makanya saran ibu sekarang ini jadilah karakter yang beretika karakter yang bermoral sesuai dengan latar belakang pendidikanmu sebagai seorang calon sarjana bagaimana kamu berperilaku itu sangat menentukan kualitas dirimu sangat menentukan hasil pendidikan informal formal dan non formal yang kamu miliki jangan sampai tindakan kita itu menjadi sebuah cerminan di masyarakat orang tuanya siapa sih gak bisa ngatur anaknya itu malu luar biasa itu jadi sekali lagi mohon dijaga etikanya bahkan ketika kamu menjadi seorang mahasiswa pun masih mengangkat universitas berpilih lakunya sebagaimana anda menjadi mahasiswa LPTK meskupun anda mahasiswa ilmu murni nah pendidikan karakter itu apa mengetahui kebaikan mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan kenapa sih banyak kayak misalkan ini aja para guru ya kadang-kadang guru-guru itu dulu juga banyak yang nyontek-nyontek sebelum sekarang ini PPG ujian online dipersulit kalau ujian PPG sekarang kan online online tuh program profesi guru jadi depan kamera belakang kamera samping kamera meskupun online jadi sebegitu sebegitu dilihatnya dan tidak boleh beranjak peserta PPG itu dari kursi kenapa karena kejujurannya ditekankan padahal ya kalau kita mau lihat dari pendidikan karakter kan sudah dibentuk dari SD kita harus jujur jujur kenapa harus ada beberapa alat komunikasi dibuat sedemikian rupa ya sebetulnya nggak perlu ada alat komunikasi itu kalau pada dasarnya dia memiliki karakter kejujuran ya jujur-jujur aja cuma kan namanya manusia berbeda-beda bisa kadang dia tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik tetap dilakukan namanya juga manusia ya nah kita lihat lagi tahapan pengembangan karakter moral knowing proses pengenalan dan penanaman arti alasan dan manfaat berperikiraku baik kita tahu dulu nih secara moral seperti tadi yang ibu bilang orang moral knowing belum tentu mampu moral behavior dia tahu kalau mencontek itu tidak baik tahu tapi bagaimana feelingnya oh dia dia merasa kalau saya tidak nyontek nanti nilai saya jelek dia kalau nilai saya tidak baik atau buruk nanti akan ada imbasnya maka akhirnya ketutupan lah jadi udah lah nggak apa-apa saya nyontek supaya nilai saya baik ibu itu mencontek itu dari sekolah dari SD SMP SMA sampai jenjang S3 itu barangkali cuma dua kali mencontek pertama itu pelajaran geografi dan itu keringat ibu gede-gede buasa kenapa karena saking takutnya karena ibu takut nyontek temen ibu yaudah sini kak nyontek nggak bisa akhirnya dia nyontek ibu yang nyontek aja temen ibu karena ibu takut karena tahu selama ini tidak pernah mencontek ketika kuliah juga ibu nggak pernah nyontek jadi kalau dosennya suruh besok kita close bu hapalan kerjakan ujian ya kerjakan ujian kalau nggak tahu nggak paham yaudah paling nggak nanya kalau nanya nggak tahu temennya yaudah mau apa juga ya apa namanya ya itu yang resikonya kenapa tidak belajar gitu aja resikonya ibu jadi begitu jadi kalau orang moral knowing belum tentu dia mampu moral behavior tapi untuk dia mampu membangun perasaan nah ketika dia sudah punya perasaan bahwa nyontek itu kan nggak bagus bohong itu tidak bagus ya maka jangan dilakukan itu akan bisa moral behavior tapi kalau ketika dia hanya sampai pada moral knowing saja tapi tidak bisa moral feeling tidak merasakan ya nggak akan bisa hal itu dilakukan ya nah makanya kalau moral behavior itu sudah pada tindak nyata tertinggi dari satu proses pendidikan karakter pendidikan karakter itu menekankan nilai etika kalau dilihat dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan ada 18 pendidikan karakter yang ditekankan ya untuk dikuasai oleh peserta didik dimulai dari percaya diri bertanggung jawab disiplin kejujuran lalu kemudian apa itu saling toleransi ya gotong royong itu dianggap apa dari 18 itu harus dikuasai nah sekolah-sekolah atau pendidikan formal informal itu semuanya diarahkan ke itu diarahkan ke 18 pendidikan karakter itu non formalnya juga diarahkan ke situ karena dengan 18 karakter itu dikuasai sebetulnya kita bisa membentuk manusia-manusia Indonesia yang sopan bahkan kalau ibu bilang kalau manusia-manusia di Indonesia itu sangat sopan kita terbiasa mengucapkan terima kasih kita terbiasa tersenyum kalau ada orang belum tentu kalau di negara-negara lain akan seperti itu bahkan misalkan kalau di Korea Selatan bagaimana manusianya individualis dan itu alhamdulillah di Indonesia tidak seperti itu Indonesia bagaimanapun masih mau kalau kita membantu sesama yang tersesat atau apa kita masih ramah kalau orang-orang yang lain itu lebih negara-negara lain mungkin lebih parah lagi nah kita sekarang lihat kebudayaan budaya itu budi budi atau akal dalam bahasa sanssekerta dia diturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui sebuah pembudayaan jadi tingkatannya terpaksa dipaksa terbiasa sehingga menjadi pembiasaan contoh gampangnya gimana bangun pagi kalau mau sekolah disiplin bangun pagi paling gampang aja itu budaya bangun pagi pertama kalau awal-awal SD kelas 1 itu harus terpaksa kan dipaksa terpaksa bangun udah jam segini nanti berangkat sekolahnya telat segala macam tapi karena kamu sudah melakukan itu setiap hari begitu libur sekolah kadang-kadang kalau ibu-ibu waktu kecil mikirnya gini kenapa kalau libur kok malah bangunnya pagi ya gak usah dibangunkan oleh orang tua udah tiba-tiba bangun pagi tapi kalau ketika sekolah kok bangunnya males gitu ya itu sudah ada alarm seperti kalau konsep teori behavior itu teorinya sih ini makhluk conditioning tubuh kita akan bergerak sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan aturan yang terjadi nah itu yang diharapkan dari pendidikan karakter atau kebudayaan kebudayaan mempendidikan karakter ini identiknya sama teori belajar behavior biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa kependidikan tahu itu teori belajar behavior nah ini kita lihat definisi kebudayaan menurut beberapa ahli ya ada yang bilang keseluruhan yang terdiri dari pengetahuan kepercayaan kesenian moral keilmuan hukum adat istiadat kebiasaan ya lalu keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar lalu kemudian konfigurasi tingkah laku ya dari hasil tingkah laku yang dipelajari bla 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 lah ini semuanya tapi yang jelas yang namanya kebudayaan itu itu tidak hanya berkaitan dengan adat istiadat ya bahkan pengetahuan bahkan kepercayaan serta kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sehingga membentuk menjadi nilai norma masyarakat yang diatur di tatanan nilai masyarakat tersebut itu kita katakan sebagai kebudayaan nah bagaimana kita melihat ini artinya akhirnya ada triangle ada tiga pihak yang turut berperan serta membentuk masyarakat Indonesia yang pertama yaitu pendidikan yang untuk proses transfer dan transmisi nilai-nilai pengetahuan maupun nilai-nilai karakter dalam rangka mendewasakan manusia muda itu akan berkaitan dengan kebudayaannya karena di dalam pewarisan transfer nilai-nilai karakter di pendidikan itu menggunakan nilai-nilai transmisi adat istiadat kebiasaan yang sudah lahir secara turun-temurun dan itu juga menyangkut kepada nilai-nilai agama yang ada diatur di masa takat meskipun agama kita berbeda tetapi pasti ajarannya pada intinya sama suatu tindakan kecurangan dina agama apapun pasti tidak diperbolehkan jadi hal-hal seperti itu erat kaitannya jadi kalau pendidikan erat kaitannya dengan kebudayaan dan agama kalau pengajaran dan pembelajaran lebih kepada proses belajar di dalam kelas kalau kita lihat sekarang orang tua dan keluarga itu adalah lembaga pendidikan informa jadi nilai-nilai budaya itu biasanya tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah saja tetapi juga harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga jadi makanya kenapa kalau anak-anak di sekolah itu perilakunya sangat mencerminkan pendidikan informal di rumahnya kalau ada anak-anak yang troublemaker atau dia membuat masalah atau kemudian dia suka mencelakai temannya atau melukai temannya pasti ada yang salah di bagian pendidikan informannya biasanya kalau anak-anak yang masih muda lalu dia berasal dari keluarga yang mohon maaf keluarga korban perceraian atau broken home di rumahnya itu pasti dia tidak akan mencapai yang namanya aktualisasi diri di sekolahnya secara psikologisnya secara fisikisnya akan terganggu berbeda dengan peserta didik yang sudah dewasa atau kita katakan di rumah aja akhir SMA ketika mereka mengalami broken home itu biasanya tingkat tingkat kesiapannya jauh akan lebih baik daripada yang SD bahkan ini ada ada cerita dari anak ibu anak ibu usia 9 tahun satu puas ketika pulang sekolah dia cerita begini mama mama temen aku cerita temen 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 dewa namanya kan dewa anak ibu temen dewa gak punya mama kenapa sakit bukan meninggal kenapa kesilakan bukan meninggal kenapa jadinya pisah tapi diceritakannya itu temen itu menceritakannya dengan bahagia dia tidak ada dalam bayangan bahwa ada satu sisi atau sosok sosok seorang ibu yang menjadi hilang jadi yang dia lihat akan adanya hanyalah sosok ayah ada ketimpangan di di dalamnya sehingga barangkali nanti sudut pandang feminitas ya femininnya dari seorang perempuan itu tidak akan pernah dia dia rasakan dan itu akhirnya menyebabkan ya akan ada akan ada sedikit chaos akan ada sedikit kesenjangan di dalam pendidikan informalnya mungkin kalau formal non formalnya oke tetapi di informalnya yang agak sedikit terganggu kawan-kawannya memiliki keluarga yang utuh tapi dia tidak memiliki keluarga yang utuh makanya kalau ibu biasanya bilang ke mahasiswa ibu yang PGSD kalau anda sedang belajar atau mengajarkan anak-anak tentang tema keluarga mohon definisi keluarga itu tidak dijelaskan secara sempurna artinya ayah ibu kakak adik itu kan biasanya keluarga yang sempurna tapi tolong diajarkan kepada anak-anak juga konsep keluarga yang tidak utuh barangkali ada ayah ibu anak hanya satu hanya ada dia dia tidak punya kakak dan tidak punya adik itu tetap saja bisa kita katakan sebagai keluarga yang sempurna atau misalkan dia tidak punya ayah tapi hanya punya ibu dan dirinya tapi dia punya kakak nah tapi ada kakek neneknya itu bisa kita katakan sebagai konsep keluarga jadi ibu selalu bilang begitu hati-hati dengan perasaannya anak karena itu sekolah dasar maka biasanya kalau mahasiswa kalau membuat RPP untuk tema keluarga ibu minta contoh contoh dari keluarga-keluarga yang barangkali tidak utuh ayah ibu kakak adik karena supaya juga mereka bisa masuk ke dalam situ bahwa saya juga punya keluarga meskipun keluarga saya berbeda dengan yang dicontohkan ibu guru atau bapak guru tapi ciri keluarga saya adalah yang nomor itu jadi semuanya bisa meng-cover semuanya lalu kemudian lagi sekolah itu hanya mampu melanjutkan pendidikan di dalam keluarga tapi jangan pernah menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat utama tanggung jawab pendidikan informal dari siswa tidak bisa sekolah itu hanyalah pendidikan formal sikap sosial memang diajarkan di sekolah tetapi tidak terlalu se-intense ketika anak-anak diajarkan sikap religiositas sama sikap sosial ketika di dalam rumah makanya jadilah orang tua yang perhatian meskipun anda sibuk meskipun nanti misalkan anda menikah dengan pasangan yang juga sibuk anda bekerja juga biasakan atau upayakan menelpon dengarkan apa yang anak bicarakan kalau anak membicarakan itu jangan main handphone berikan perhatian kepada mereka oh bapak ibu saya sedang mendengarkan saya berbicara kalau ibu banyak melihat di mal ataupun di rumah sakit ketika menemani anak ibu imunisasi anaknya cerita bapak ibunya asik main handphone stop sejenak dengarkan anak itu berbicara apa jangan sampai tempat mereka curhat adalah orang lain bukan bapak dan ibunya kalau mereka curhat ke orang lain mereka merasa nyaman dengan orang lain dibandingkan orang tuanya maka biasanya bisa terjadi hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan kaedah norma yang dimiliki oleh orang tua dulu ibu punya kawan di SMA kalau datang ke sekolah itu selalu ngantuk pasti tibur duduknya di belakang gak pernah masuk sampai dia sudah berkali-kali pindah di sekolah entah kenapa sekolah ibu mau menerima pada saat itu lalu kemudian orang tuanya dipanggil oleh guru bebe kemudian orang tuanya menganggap kan orang tuanya kaya orang tuanya menganggap kalau materi itu bisa mengubah karakter anaknya kemudian ditanyakan sama anaknya kira-kira kalau kamu bisa sekolah terus itu maunya apa dia minta mobil pada saat itu anak SMA di jaman ibu gak ada yang bawa mobil motor aja udah paling canggih karena waktu itu kan jarang punya kendaraan dia minta mobil itu PIZE 205 dulu mobil itu keren banget kalau ada anak SMA bawa dipakailah mobil itu tahan gak dia sekolah hanya satu minggu ya selebihnya gimana selebihnya bolos sampai akhirnya guru BP melakukan dialog berdua ya secara intensif dengan anak ini dan ternyata dia kalau ngantuk di sekolah itu karena dia dugem dia habis pulang ajep-ajep itu jam 3 pagi jam 3 pagi jam 4 pagi sedangkan dia sekolah waktu itu jam 7 pagi sudah harus ada di sekolah orang tuanya kemana orang tuanya gak ada jadi orang tuanya sibuk rumah itu besar ya sampai 3 lantai anak itu berada di lantai teratas jadi kalau mereka mau berbicara menggunakan telepon rumah materi dipenuhi tapi dia tidak ada apa interaksi sosial antara orang tua dan si anak jadi jangan salahkan si anaknya juga tapi orang tua juga harus melakukan merakukan refleksi diri kenapa anak saya dablek anak saya sulit diatur segala macam yang salah itu bukanlah dari faktor si anak orang tuanya juga memiliki andil jadi jangan hanya kalau anda kalau nyari uang misalkan anda nanti sukses menjadi apa angguntan publik uang anda banyak tidak berseri segala macam anak-anak dikasih duit dianggapnya oke enggak pendidikan informalnya harus ada usahakan bicara bareng-bareng ibu kalau pulang ibu masih nanya sekolahnya gimana kenapa teman-temannya harus tahu nanti dia bicara kalau dia melakukan kesalahan jangan dimarahi dengarkan aja nanti baru dikasih tahu mana yang enggak benar jadi jangan sampai temannya itu adalah menjadi orang pertama tempat curhat dibandingkan orang tuanya nah ini adalah peranan pendidikan bagi kebudayaan nanti bisa anda baca sendiri karena sudah jangan segini ini enggak usah enggak usah dilakukan tugas analisis film masih banyak ya ternyata ya ini nanti minggu depan aja ibu jelaskan lebih lanjut ya pergensi pendidikan bagi pengembangan budaya sampai disini ada pertanyaan selamat menikmati